Fenomena permainan Lato-Lato tengah digandrungi. Meski bisa melatih ketangkasan, bermain Lato-Lato kini menimbulkan pro dan kontra karena kerap melukai tubuh anak-anak. Lantas bagaimana pemirsa cara pengawasannya? Yuk cari tahu. Suara khas dari dua bandul yang dibenturkan ini belakangan kerap terdengar di telinga. Ya, mainan dengan nama Lato-Lato kini jadi fenomena yang tengah mewabah di tanah air. Akan tetapi, permainan yang disebut berasal dari Amerika Serikat dan sebetulnya juga telah lama masuk ke tanah air itu ternyata bisa menimbulkan dampak negatif bila dimainkan terus-menerus dan tanpa kehati-hatian. Mengingat bandul Lato-Lato terbuat dari akrilik yang bisa pecah saat diaduk. Seperti seorang bocah delapan tahun di kubur raya Kalimantan Barat yang harus menjalani operasi mata karena terkena serpian Lato-Lato yang pecah. Ada juga bocah di Sukabumi Jawa Barat yang terluka di bagian bibir akibat terkena Lato-Lato. Di negara asalnya Amerika Serikat, Lato-Lato masuk dalam kategori mechanical hazard atau produk dengan bahaya mekanis. Bandul Lato-Lato kerap pecah jadi serpian tajam hingga melukai bagian tubuh. Setidaknya ada empat orang yang mengalami cedera serius. Karena itu, sejak 1971, masyarakat di Amerika Serikat sudah dilarang bermain Lato-Lato. Sementara di tanah air, kini tak hanya dimainkan di area rumah, Lato-Lato juga dibawa ke lingkungan sekolah. Mengantisipasi adanya korban, dinas pendidikan di sejumlah daerah mengeluarkan edaran larangan bermain Lato-Lato di sekolah. Alhasil, para guru merazia siswa yang kedapatan membawa mainan tersebut ke sekolah. Saya akan melakukan ini karena setelah ada evaluasi. Evaluasi dari guru-guru, ternyata masih ada anak yang membawa Lato-Lato yang dimainkan di sekolah. Jelas, kalau masih ada siswa yang membawa Lato-Lato ke sekolah, setelah ada pelarangan ini, itu sudah aku yang sekenginya adalah ada sanksi yang mungkin ada pemanggil ke orang tua. Namun, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, larangan bermain Lato-Lato di sekolah bukanlah pilihan yang bijak. Pelarangan atau perspektif pelarangan, semakin kita kencang melarang anak, maka dia akan mencari tahu kenapa itu dilarang. Sementara itu hobi dan viral dan seterusnya. Tapi yang bijak adalah menjelaskan kepada anak, memberikan pemahaman kapan itu bisa dimainkan. Syukur-syukur ini bisa menjadi media pembelajaran gitu ya, untuk melihat gerak gitu ya, melihat kemampuan konsentrasi dan seterusnya. Sebenarnya, main Lato-Lato bisa jadi cara untuk mengalihkan perhatian dari penggunaan gawai berlebihan. Namun, permainan yang melatih ketangkasan ini juga perlu kehati-hatian. Dan bagi anak-anak, harus selalu dapat pengawasan dari orang tua, agar tidak menimbulkan efek bahaya. Tim Liputan melaporkan.